Intro Hai teman-teman ketemu lagi dengan kita Hari ini saya akan mencoba mereview karet ini Long Pimpers atau yang biasa kita kenal dengan karet bintik panjang ya Ini adalah karet Dawe 388D2 Ya karet 388D2 dari Dawe Ini ada Safiga juga 388D2 Safiga dari Dawe Ini karet resmi ITTF Jadi kalau teman-teman yang hobi menggunakan bintik panjang Bisa menggunakan karet ini Jadi diperbolehkan karena resmi ITTF ya Kita tahu banyak karet bintik lain yang tidak terdaftar dalam ITTF Dan kalau ikut pertandingan-pertandingan resmi tidak diperbolehkan Tapi kalau ini resmi Ya Dawe 388D2 ini punya bermacam-macam warna Ada hitam, merah, biru, hijau, dan pink Ya kalau teman-teman yang hobi warna-warni boleh coba Ya sekarang memang sudah banyak warna-warni Ya sebelum kita buka kita ini di belakangnya ada keterangan ya Karakter dari karet ini ya Mari kita coba Teliti dulu Apa saja Jadi Formulanya Katanya dia menggunakan formula Yang high tech Ya tinggi lah teknologinya Yang unik dan baru Jadi Ya kita coba lihat nanti ya Apa kelebihannya dari karet ini Kemudian Feature-feature nya Ya disini dikatakan Karet ini bisa Mengembalikan Putaran Dari spin Dari lawan Yang Akan sangat menyulitkan Jadi untuk counter attack Kita Sangat baik katanya ya Kemudian juga kelebihannya juga Stopping the ball Stopping the ball with rapid underspin Jadi benar-benar kalau dia memberhentikan bola itu mempunyai putaran ke bawah Bisa tajam sekali Bahaya Ya Ya Jadi Kemudian Putting a short close to table Ya Kadang-kadang kita kan kalau main lawan bintik panjang itu suka kesel ya teman-teman ya Sudah-sudah spin dari belakang Eh dia ngebloknya jatuh di dalam meja Jadi kita Sukses sekali Untuk mengejar Untuk Kembalian bolanya Biasanya kalau karet polos kan kita spin Akan kembali ke belakang Tapi ini akan Jatuh Di dalam meja Jadi agak kerepotan Jadi sangat Hebat sekali Jadi untuk memberhentikan bola spin Dari lawan Ya Kemudian Nah ini juga bisa kalau teman-teman yang menggunakan bintik panjang Untuk Defense ya Dikatakan Chopping Producing Strong underspin Jadi Walaupun dia bintik panjang Dia bisa menghasilkan underspin Yang sangat Powerful Ya Jadi kalau teman-teman yang Defender Menggunakan karet bintik panjang ini Bisa juga menghasilkan Underspin Jadi karena kalau kita ketahui bahwa Karet-karet yang Long pimples Karet bintik panjang Kalau kita chop itu jarang menghasilkan Putaran Ya Underspin yang Kencang ya Tetapi kalau karet ini katanya bisa menghasilkan Underspin yang sangat baik sekali Tapi dengan syarat Defender ya Gak tahu kalau kita chop di depan meja Gimana nanti Nanti kita akan coba Ya Kita akan praktekan Ini karakter dari karet ini Kemudian kita coba buka ya Packingnya juga bagus ya Seperti karet-karet Yang Karet-karet polos ya Ini harganya Teman-teman Masih cukup terjangkau Ya Kalau teman-teman mau Coba Ini bisa cek Link Di bawah Ya Bisa pesan sama kita juga Kita Menyediakan karet ini Oke teman-teman Kita buka dulu Karet ini Ya Packingnya bagus ya Packingnya bagus Kemudian kita buka Dawei 388D2 Safiga Ya Oke Ini warna biru Ya Yang contoh yang kita Tampilkan disini adalah Warna biru Ya Kita buka Oke Nah itu ya Coba kita raba-raba dulu Ya Gak terlalu Lembut Tapi gak terlalu keras juga Teman-teman Ya Nih Ya Oke Bintiknya sesuai Gak terlalu benjol-benjol Gede Gak terlalu lembut Ya Masih sesuai dengan Aturan ITTF Jumlah Dalam satu Ukuran Tertentu kan ada Hitungannya ya Saya lupa Jadi ini masih standar Ya Kita lihat tuh Ada logo ITTFnya ya Ada Ini Ada nomor resminya Apa ini 20 001 Bisa dicek di daftar Karet-karet Keluaran Karet resmi ya Yang di Approve oleh ITTF Teman-teman Ya Ini tanpa spons Tentunya Ya Warnanya Lumayan Bagus ya Birunya Kayak Biru langit Saya suka Ya Tanpa spons Ya Teman-teman Nanti kita akan Coba Praktikan Kita akan Review Bagaimana Karit ini Nantinya Nanti Karit ini 388D2 Ini Akan kita tempel Ke Kayu Jadi Kalau teman-teman Tahu Ya Ini Biar Tidak Salah Ini ya Mungkin Efeknya Juga akan Berbeda Dengan Bleed Masing-masing Kalau ini Nanti kita akan Tempelkan Di kayu Jola Hybrid Ya Jola Hybrid Nanti kan Kita tempelkan Di kayu ini Dan kita akan Review Apa efeknya Mungkin Masing-masing Kayu Agak Membuat Karakter yang Berbeda Dari Sifat Dari karit Itu Nanti ini Saya akan Review Dengan Kayu Jola Hybrid Kayu Jola Hybrid Lumayan Kayu Premium Juga Oke Teman-teman Nanti kita Lem dulu Nantikan Sebentar lagi Kita akan Tunjukkan Bagaimana Shiver Karat ini Akan kita Coba Di atas Meja Terima kasih TEMANI Sampai TEMANI selamat menikmati